Jelang libur panjang Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Bandung akan melakukan sejumlah pengetatan. Hal tersebut seiring kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Level 3 sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri No. 62 Tahun 2021. Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 Kota Bandung Odet Muhammad Daniel menuturkan dari hasil rapat terbatas bersama jejaran Forum Koordinasi Pemimpinan Daerah menyepakati sejumlah pembatasan selama libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Odet menegaskan sesuai instruksi kemendagri khusus di malam pergantian Tahun Baru nanti dilarang membuat acara perayaan baik di kafe, restoran, tempat hiburan, hotel maupun tempat lainnya termasuk merancang sejumlah penyekatan jalan, pemberlakuan ganjil genap. Utamanya saat malam pergantian Tahun bakal dilakukan penutupan sejumlah jalan di Ring 1 mulai pukul 18.00 hingga 05.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sebagai antisipasi penyebaran COVID-19 yang kini sudah bermutasi memunculkan varian baru, melanjut Odet, penyesuaian pun akan dilakukan untuk kafe, restoran, dan tempat hiburan serta tempat wisata. Odet mengungkapkan bahkan penyesuaian juga berlaku untuk perayaan Hari Raya Natal 2021. Hal tersebut disesuaikan dengan panduan dari Surat Edaran Menteri Agama No. 31 Tahun 2021. Menurut Surat Edaran tersebut, perayaan Natal diimbau, dilaksanakan secara sederhana bersama keluarga ataupun jika memungkinkan dilakukan di ruang terbuka. Jika tetap dilaksanakan di dalam gereja, maka sebaiknya berlangsung secara hybrid dengan melibatkan jemaah 50% dari kapasitas gereja atau hanya dihadiri 50 orang. Khusus pada libur Nataru, kali ini Odet menyatakan pengawasan pelaksanaan PPKM level 3 nanti akan semakin ketat. Pemerintah Kota Bandung, TNI bersama Polri akan semakin waspada mengantisipasi meningkatnya mobilitas warga yang dikhawatirkan menjadi transmisi penyebaran COVID-19.